Kemudian bab yang ke-26 bicara tentang dukun, tukang ramah, dan pekerjaan yang sejenisnya. Dimana-mana saya lihat dukun-dukun kaya-kaya ya. Aromanya bagus, yang datang juga artis-artis ya. Baik, apa hubungannya dukun, masalah perdukunan dan peramalan berkaitan dengan tawheed? Karena para ulama mengatakan bahwa perdukunan dan peramalan itu satu profesi yang pasti selalu lengket dengan kesyirikan. Betul? Selalu identik dan sedang dekat dengan kesyirikan. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala memasukkannya dalam satu bab bagian dari kitab tawheed. Kerana perdukunan dan merah peramalan ini adalah termasuk yang membatalkan akidah. Termasuk yang merusak akidah. Sehingga umat wajib mengetahuinya dan menjauhinya. Mengetahuinya dan wajib menjauhinya. Perhatikan Bapak Ibu, kata Nabi SAW, dukun, perdukunan masuk kepada perbuatan syirik dari dua sisi. Satu, karena dia mengklaim dirinya bahwa dia sama dengan Allah, tahu perkara gaib. Betul? Jadi orang yang meramal, orang yang dukun-dukun itu merasa tahu gaib bukan? Merasa tahu gaib kan? Ini ajalah perbuatan syirik karena merasa dirinya sama dengan Allah. Lihat surat 6, ayat 59 Di sisi Allah lah terdapat kunci-kunci perkara gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia saja. Berarti siapapun tidak tahu perkara gaib. Para dukun sok tahu gaib enggak? Berarti dia mengetahuinya dengan Allah bukan? Lihat surat 27 Surat 6 Ayat 65 Katakanlah Muhammad Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah saja. Jadi tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah saja. Apa yang terjadi pada anda besok perkara gaib? Tidak. Apa yang menimpa anda pada waktu yang akan datang? Gaib? Tidak. Tapi tukang ramal bilang gini, begitu dan begini. Sekarang saya nanya Kira-kira ada selain Allah yang tahu perkara gaib tertentu enggak? Saya tanya ibu-ibu dulu deh. Ibu, kira-kira selain Allah ada yang mengetahui perkara-perkara gaib tertentu enggak? Ada enggak? Tidak ada. Bapak-bapak sependapat dengan ibu-ibu? Iya. Masa bapak-bapak ikut ibu-ibu? Iya. Sebagian mengetahui perkara gaib tetapi Allah lah yang memberitahukan kepada mereka yaitu para rasul saja selain para rasul tidak.